Ise Soko Semarang Pamirso, masa angkutan Natal Lantauun Anyar diprediksi jumlah penumpang sepur Neng Dau Papat Semarang diprediksi ningkat 5 persen. Lan ono rola sepur tambahan Soko Dau Papat Semarang utowo seng lewat Neng Dau Papat Semarang. Kepala PT KI Dau Papat Semarang Muhammad Nurul Huda Dwi Santoso Nyatake, Dau Papat Semarang ngangkutan Natal Lantauun Anyar jalan ke wolong polosici sepur penumpang reguler, uko jalan ke sepur tambahan Nataru Rola Sepur, yukupapa sepur Soko Dau Papat Semarang, lan walu sepur seng lewat Dau Papat Semarang. Dau Papat Semarang merediksi arpono lonjaan penumpang sepur sajumlah 5 persen, sajumlah penumpang ning lasa Nataru Taun Rongi Wolulas, sajumlah patangatus patang polosici ewu, telungatus witak papat penumpang, hingga dati patangatus witak telu ewu, patangatus telung polosici ewu penumpang ning masana Taru Taun Rongi Wolulas. Dalam rangka untuk memeriksa jalan rel, kemudian juga untuk perintasan, untuk daerah rawan, daerah rawan itu kami jaga itu, kemudian ada juga 573 personil keamanan. PT KI netepke mahasangkutan Nataru Rongi Wolulas Rongi Wolulas Tino mulai tanggal 11 Desember Rongi Wolulas, nganti 5 Januari Rongi Wolulas. Lan diperkirake tanggal Rolikor nganti 19 Desember, dati tanggal favorit masyarakat, kangkungunaki jasa transportasi sepul. Senapuji, Kudane Dewi, Semarang.